Jelajah bumi Allah, ku saksikan semua Mekir sang indah dunia, dari sang maha kuasa Jelajah bumi Allah, yang mencipta semua Tertukut ku mengagumkan kebesarannya Ke jihad, bila didengar banyak orang maka konotasinya Jihad adalah memerangi orang-orang yang tidak beriman Padahal, ini hanyalah salah satu dari bentuk dan jenis jihad Karena pengertian jihad lebih umum dan lebih luas daripada hal tersebut Mari kita lihat pendapat Ibn Taymiyah misalnya Ketika mendefinisikan jihad Beliau mengatakan jihad artinya Mengerahkan seluruh kemampuan Yaitu kemampuan untuk mendapatkan cinta Allah Dan menolak apa-apa yang dibenci oleh Allah Beliau mengatakan jihad hakikatnya adalah Bersungguh-sungguh mencapai sesuatu yang Allah cintai Berupa iman, berupa amal sarih misalnya Dan menolak sesuatu yang dibenci oleh Allah Berupa kekufuran, kefasikan, kemaasiatan Kemudian sahabat-sahabat sekalian Imam Ibn Qayyim Rahimahullah menjelaskan jenis jihad Ditinjau dari objeknya Menyatakan bahwa jihad memiliki empat tingkatan Pertama adalah jihad memerangi hawa nafsu Kedua, jihad dalam memerangi syayotan Ketiga, jihad memerangi orang-orang yang tidak beriman Dan keempat, jihad memerangi orang-orang munasik Walaupun berikutnya, Imam Ibn Qayyim Rahimahullah menambahkan Yang kelima adalah jihad melawan pelaku kezualiman, bid'ah, dan kemukaran Mari kita bahas satu persatu Jihad melawan hawa nafsu Artinya berperang melawan kehendak diri sendiri Dirwayatkan sahabat sekalian Setelah umat Islam menang dalam perang badar Perang terbesar yang menentukan bagi kelangsungan umat Rasulullah SAW bersabda Kalian telah pulang dari sebuah pertempuran kecil Menuju pada pertempuran akbar Lalu sahabat bertanya Apa itu pertempuran akbar? Apa itu pertempuran yang lebih besar, wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab Perang yang lebih besar yaitu jihad memerangi hawa nafsu Dalam hal ini, jihad melawan hawa nafsu Maksudnya adalah mencurahkan segenap usaha Dan kemampuan untuk berkomitmen terhadap aturan Allah SWT Dan meniti jalan Allah yang lurus Jadi hal ini juga mencakup ketaatan Peribadahan kepada Allah Menjauhi maksiat Melakukan kewajiban-kewajiban kepada Allah Kepada diri, umat, semua manusia, alam, semua makhluk Kita lihat salah satu hadith Rasulullah SAW Beliau bersabda, jihad yang paling utama adalah jihad atau berjuang melawan dirinya dan hawa nafsunya Bagaimana cara jihad dalam melawan hawa nafsu? Pertama, jihad yang berkaitan dengan upaya meningkatkan ilmu Allah memerintahkan kita untuk mempelajari agama Dan Allah menyiapkan pahala yang sangat besar bagi penuntut ilmu Bagi orang-orang yang berilmu Kedua, bagaimana caranya agar kita bisa menjadi orang yang berjihad dalam melawan hawa nafsu? Kedua, setelah mendapatkan ilmu atau mengejar ilmu, amalkan ilmu yang didapat Maksudnya apa? Mentaati perintah-perintah Allah menjauhi larangan-larangan Allah berdasarkan ilmu yang kita ketahui Ketiga, jihad melawan hawa nafsu caranya adalah dengan Mensosialisasikan atau mendakwahkan ilmu itu kepada orang lain Ajak orang lain kepada Allah di atas jalan kebenaran Tentunya dengan cara yang wijak, cara yang baik Sehingga dakwah itu diterima oleh orang Dan keempat, cara jihad melawan hawa nafsu adalah sabar Sabar dalam menuntut ilmu Sabar dalam mengamalkan ilmu yang sudah kita tahu Sabar dalam mendakwahkannya Berikutnya yang kedua Jihad dalam melawan syaitan Jihad dalam melawan satan Sadarkah kita teman-teman sekalian Bahwa setiap diri kita ini memiliki musuh yang sangat besar Musuh yang selalu menginginkan kita menjadi orang yang tersesat Kita menjadi orang yang celaka Musuh yang kita tidak bisa lihat Tapi tipu dayanya sangat luar biasa Siapa itu? Syaitan Dan Allah SWT Ingatkan kita dalam surah Al-A'raf ayat ke-27 Untuk kita jangan mengikuti syaitan Kita baca sama-sama Al-A'raf ayat ke-27 Yang artinya Wahai anak-anak tujuh Adam Janganlah sampai kamu tertipu oleh syaitan Sebagaimana halnya Syaitan telah mengeluarkan ibu bapakmu dari syurganya Allah SWT Oleh karena itu sahabat sekalian dengan rahmat Allah Allah memerintahkan manusia untuk menjadikan syaitan sebagai musuh kita Kemudian teman-teman lihat lagi dalam surah Fatir Ayat ke-6 Allah SWT berfirman Yang artinya Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu Maka jadikanlah ia musuhmu Karena sesungguhnya syaitan-syaitan itu Hanya mengajak golongannya Supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala Dan kalau kita lihat Imam Ibn Al-Qayyam Rahimahullah mengatakan Jihad melawan syaitan ini memiliki dua tingkatan Pertama dengan menolak syubhat Menolak raguan Yang dilemparkan syaitan kepada seorang hamba Kedua menolak syahwat Atau menolak keinginan-keinginan jelek Yang dilemparkan syaitan kepada seorang hamba Menolak syubhat caranya dengan keyakinan Menolak syahwat dengan cara sabar Jadi senjata manusia untuk melawan syaitan adalah dengan ilmu dan sabar Ilmunya bersumber dari Al-Quran dan Hadith tentu saja Kemudian kita amalkan ilmu tersebut Hingga jiwa kita bersih dan menumbuhkan kesabaran Berikutnya sahabat sekalian Yang ketiga adalah Jihad memerangi orang-orang yang tidak beriman Jihad melawan orang-orang yang tidak beriman Yang jelas menunjukkan sikap permusuhannya kepada umat Islam Dan hukum asal dari jihad melawan orang-orang yang tidak beriman Ini adalah Fardu Kifayyah sahabat sekalian Fardu Kifayyah itu artinya apabila telah dikerjakan Oleh jumlah yang cukup dari kaum muslimin Maka gugurlah dosa dari sebagian yang lain Orang lain tidak perlu mengerjain Kalau sebagian muslimin sudah mengerjakannya Teman-teman lihat dalam surat Tawbah ayat 122 Allah SWT berfirman Tidak sepatutnya bagi orang-orang mu'min itu Pergi semuanya ke medan perang Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan itu Di antara mereka beberapa orang Untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama Dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya Apabila mereka telah kembali kepadanya Supaya mereka itu dapat menjaga dirinya Jadi hukum asal dari jihad melawan orang-orang tak beriman itu Adalah Fardu Kifayyah Kalau sebagian orang sudah melakukan Kita tidak perlu melakukan Ada sebagian orang yang terjun ke medan perang Namun ada sebagian orang yang misalnya menuntut ilmu Misalnya dan berdakwah kepada kaum muslim yang lainnya Namun teman-teman sekalian Sewaktu-waktu melawan orang non-islam Atau melawan orang-orang yang tidak beriman Yang memerangi orang islam Walaupun hukum asalnya Fardu Kifayyah Dapat berubah menjadi Fardu'in Betul-betul menjadi keharusan Dalam keadaan-keadaan tertentu Apa itu? Dalam keadaan-keadaan seperti apa? Bahwa harus berjihad untuk melawan orang-orang Yang tidak beriman kepada Allah Yang pertama adalah Apabila pimpinan atau pemimpin kaum muslim Dalam sebuah negara Memerintahkan kepada penduduknya untuk berjihad Maka ini wajib Atas mereka seluruhnya untuk berangkat Berjihad bersama-sama Ini kita bisa lihat dalilnya dalam surah Tawbah Ayat 38 dan 39 Teman-teman bisa baca di sana Allah SWT berfirman yang artinya Wahai orang-orang beriman Apakah sebabnya apabila dikatakan kepada kalian Berangkatlah untuk berperang kepada Allah Kalian merasa berat Dan ingin tinggal di tempat kalian Apakah kalian puas dengan kehidupan di dunia Sebagai ganti kehidupan di akhirat Dan seterusnya Jadi menjadi fardu'in Keharusan bagi kita Untuk melawan orang-orang yang tidak beriman Kalau pimpinan dalam sebuah negara Misalnya Menyuruh untuk berjihad Itu wajib Kedua Kita harus memerangi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Ketika ada pasukan kaum muslimin Yang telah berhadapan-hadapan Dengan pasukan orang yang tidak beriman Maka diharamkan untuk mundur atau untuk lari Teman-teman lihat dalam surah Al-Anfal Ayat 15 sampai 16 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Yang artinya Wahai orang-orang beriman Apabila kalian bertemu dengan orang-orang yang tidak beriman Yang sedang menyerang kalian Janganlah kalian mundur Gak boleh untuk mundur Ketiga Harus melawan orang-orang yang tidak beriman Apabila musuh Orang-orang tersebut menyerang suatu negeri Maka wajib untuk menduduk negeri tersebut Menghadapinya dan membela diri Teman-teman lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 190 Dalam surah Al-Baqarah ayat 190 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Yang artinya Dan perangilah di jalan Allah Orang-orang yang memerangi kamu Tapi jangan melampaui batas Sesungguhnya Allah tidak menyukai Orang-orang yang melampaui batas Keempat kita harus melawan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kalau seandainya memang dibutuhkan Dan tidak dapat orang lain yang melaksanakannya Jadi ini menunjukkan Bila kekuatan belum mencukupi Atau sedang dibutuhkan sejumlah orang Untuk melengkapi jihad tersebut Maka kewajiban masih berada di pundak Muslim yang kuat itu Muslim yang mampu itu Kemudian teman-teman sekalian Jadi ingat ya Bahwa disini jihad dalam memerangi orang-orang yang tidak beriman Jelas bahwa ketika mereka menyerang Atau menyerang sebuah negeri Atau sudah berhadap-hadapan Nah itu kita diminta juga untuk berjihad Salah satunya untuk melindungi diri Salah satunya untuk mempertahankan negeri Seperti itu Berikutnya Jihad dalam memerangi orang-orang munafik Nah orang-orang munafik ini sangat Luar biasa Kenapa? Karena di depan kita sama Solat sama Mengaji sama Berada dalam barisan kita sama Namun ternyata di belakang Dia menghancurkan Menusuk dari belakang Bagai duri dalam daging Teman-teman lihat Dalam surat Tawbah Ya 73 Allah SWT Berfirman yang artinya Wahai nabi Berjihadlah atau lawanlah Orang-orang yang tak beriman Dan orang-orang yang munafik Dan bersikap keras terhadap mereka Maknanya orang-orang ini memang betul-betul Merusak Mengganggu Menghancurkan Mengadakan permusuhan Seperti itu teman-teman sekalian Sebagian ahli tafsir menjelaskan Jihad dalam melawan orang yang tidak beriman Yang memerangi umat Islam Adalah dengan pedang Ini kita bisa lihat Ketika di zamannya nabi Bagaimana Nabi turun Dan para sahabat kemedan perangnya Dan kemudian kita lihat bahwa Jihad dalam melawan kaum munafik Itu ternyata dengan lisan Jihad melawan kaum munafik Dengan menjelaskan kesesatan mereka Di hadapan mereka Lalu menjelaskan kesesatan mereka Kepada umat Islam lainnya Membongkar siapa itu mereka Bagaimana mereka menghancurkan Umat Islam misalnya Dan kita berikan argumen yang jelas Untuk membuktikan kesesatan mereka Dan kita ingatkan pada umat Islam lainnya Akan bahaya mereka Begitulah teman-teman sekalian Dan kita tahu bahwa Jihad itu maknanya sangat luas Kita sama-sama belajar Bagaimana jihad Yang diminta oleh Allah SWT dan Rasulnya Namun yang paling penting tadi adalah Jihad dalam melawan diri sendiri Jihad dalam melawan syaitan Jihad dalam memerangi orang-orang yang tak beriman Yang memusuhi orang-orang Islam Dan juga jihad dalam menghadapi orang-orang munafik Dan sebagai penutup pada hari ini Saya akan membacakan sebuah hadith Bagaimana Rasulullah SAW menjelaskan tentang Jihad visabilillah Jihad di jalan Allah SWT Jadi pernah pada suatu ketika Rasulullah SAW berjalan bersama dengan para sahabat Dan pada saat itu para sahabat menyaksikan Ada seorang pemuda yang sangat penuh semangat Dalam membelah kayu Kemudian salah seorang sahabat berkata Seandainya semangat itu digunakan Untuk berjihad di jalan Allah di medan perang Maka Rasul saat mendengarkan perkataan itu menjawab Sesungguhnya apabila keluarnya seseorang dalam rangka mencari nafkah Untuk anaknya yang masih kecil Itu juga termasuk jihad Visabilillah di jalan Allah Berjuang di jalan Allah Jika keluarnya seseorang dalam rangka Mencari nafkah untuk orang tuanya Itu juga jihad visabilillah Kalaupun keluarnya dia dalam rangka mencari nafkah untuk dirinya sendiri Demi menjaga harga dirinya Untuk tidak minta-minta misalnya Itu juga adalah jihad visabilillah Jadi makna jihad itu sangat luas Yang jelas adalah Sekali lagi kita pahami bersama Bahwa jihad hakikatnya adalah Mencapai sesuatu yang memang dicintai oleh Allah SWT Dengan amal-amal salih Dan menolak apa-apa yang dibenci oleh Allah SWT Mudah-mudahan hari ini Kita semua semakin memahami tentang makna jihad Dan insya Allah kita senantiasa dijaga oleh Allah Dan semangat terus dalam perjuangan untuk mendapatkan rida Allah Amin ya Rabbil Alamin Terima kasih telah menonton!